Orang yang bisa berjalan di atas air itu bukan dipastikan itu karamat Itu bisa lanjuran dari Allah atau bisa berupa sihir Tapi bisa pula karamat Tapi kada pasti itu karamat Yang artinya bermula melipat yang sebenarnya Bahwa engkau lipat jarak dunia ini Daripada diri engkau Sehingga engkau melihat akhirat lebih dekat kepada engkau Daripada diri engkau sendiri Nah itulah terjemah daripada hikmah yang ke-85 ini Bahwasanya sebagian daripada khawarikil adat Sebagian dari yang merubik adat atau menyalahi adat Ada yang dinamakan bitayyi dengan tai artinya melipat Menyalahi adat Ada orang yang kena api kada hangus Nah ini namanya adalah menyalahi adat Ada orang yang bisa berjalan di atas air Ini namanya menyalahi adat Kan kalau adat kita tinggal berjalan di banyu Inyak ada Nah bisa berjalan di banyu Nah itu namanya adalah menyalahi adat Ada orang yang memasak satu litar Tapi dia bisa memberi makan seribu orang Padahal kalau ada selitar itu paling-paling Lima-six orang, sepuluh orang paling banyak Ini dimasaknya nasi selitar Baris selitar Jadi nasi bisa orang seribu memakannya Nah ini khawarikil adat Ngarannya menyalahi adat Dari sekian banyak macamnya yang menyalahi adat itu Ada yang dinamakan juga Dengan tai artinya melipat Nah melipat itu Ima tayyul zaman wa imma tayyul makan Ada yang namanya melipat masa Dan ada pula yang melipat tempat Melipat masa itu Contohnya Orang misalnya secara adat Kalau menjahit satu lembar baju Itu memakan waktu sekian jam Adat Atau umpamanya satu hari itu Biasanya tukang menjahit Menjahit baju Tiga lembar Itu adat Nah si din ini kan ada Nah si din ini kan ada Kalau sehari itu Sini kawar seratus lambar Menjahit Kayak apa caranya kan ada tahu Cuma si din bisa Melipat waktu itu Melipat masa itu Nah ini menyalahi adat Menyalahi adat Ada pula yang dinamakan Menyalahi Melipat Melipat tempat Melipat tempat ini Hari ini Hari ini Jam ini ada disini Ini jam berapa Jam 9 Ada disini Tahu-tahu jam 10 Ada di Singapura orangnya Jam 11 Ada di Jakarta Secara adat itu kan ada bisa Nah ada Orang yang menyalahi adat Nah itu Namanya adalah Tayul makan Artinya bisa melipat tempat orangnya Dalam selangkahnya bisa kemana Dalam selangkahnya bisa ke Makkah sana Dalam selangkahnya bisa ke Palestina Nah ini Kawarikil adat Menyalahi adat Wahuma layutahakakani minal karamat Itu yang melipat Masa tadi Atau yang melipat tempat tadi Itu keduanya tidak bisa dipastikan karamat Karena bisa dipastikan karamat Karena terkadang Yang demikian itu bisa istidraj Bisa lanjuran dari Allah Jadi kadang mesti Orang yang saat ini Ada disini Tapi menit berikutnya Ada di mana Itu belum tentu Orang yang diberi Allah karamat Belum tentu Karena iblis Contohnya Iblis Dalam hitungan detik Ada di timur dunia Detik berikutnya Ada di barat dunia Iblis Orang yang paling terkutuk Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Itu kan kadang karamat Orang yang bisa Berjalan di atas air Itu bukan Dipastikan itu karamat Itu bisa lanjuran dari Allah Atau bisa berupa sihir Tapi bisa pula karamat Tapi kadang pasti itu karamat Wa ammat tayyul hakikiyul muthahaqqaku minal karamat Tayyum asafatid dunia'anka Hatta talal akhirah Akrabai laika minkah Bermula melipat Melipat yang sebenarnya Yang dipastikan Bahwa itu karamat Adalah Melipat jarak dunia Daripada engkau Sehingga engkau Bisa melihat Akhirat itu Lebih dekat kepada engkau Daripada diri engkau sendiri Wa dalika bizuh di piha Dan yang demikian itu Dengan zuhur Pada dunia Kalau orang itu Bisa melipat jarak dunia Sehingga jarak dunia ini Dilipatnya Lalu yang nampak Hanya akhirat Nah itu bisa Dilakukan dengan cara Zuhud pada dunia Artinya Artinya kalau orang itu zuhur pada dunia Nah itu karamat Itu bukan lanjuran Bukan sihir Kalau orang yang mampu di dalam dunia ini Bersifat dengan sifat zuhur Maka orang itu sudah nyata Orang berkaramat Jadi orang-orang Zahidin Orang-orang yang zuhur terhadap dunia Itu orang yang sahibul karamah Itu orang yang punya karamat Sebab Dia bisa melipat dunia ini Sehingga dunia itu Ada kelihatan Yang tampak baginya Hanya akhirat Di depan matanya Nah para muhibbin Rahimakumullah Nah itu antara lain Yang dimaksud oleh Imam Ahmad Ibn Atayillah Dalam hikmah yang ke 85 ini Bahwa perkara Melipat tempat Melipat masa Itu bisa dilakukan oleh Orang-orang yang dilanjur Bisa dilakukan oleh orang-orang yang diberi karamat Belum tentu Tapi yang pasti Kalau kita bisa melipat dunia Sehingga kita bisa melihat akhirat Nah itu karamat Orang-orang yang Tidak dicintai Allah Tidak akan bisa melakukan demikian Para muhibbin Rahimakumullah Jadi artinya bahwa Orang yang zuhur pada dunia Itu adalah Orang yang mampu Melipat dunia Sehingga dia Mempunyai karamah Mempunyai kemuliaan Nisusi Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Terima kasih.